Rosi, program spesial pemilu dalam rangka 48 jam live secara non-stop di Kompas TV. Sudah hadir Muhammad Kodari, Bu Siti Zuhro, Bung Roki Gerung, Bu Alisa Wahid, dan Bung Epsa Velofata. Kita bicara soal kecemasan atas pemilu yang banyak diwarnai dengan kecurangan, intimidasi. Hari ini Presiden mengatakan bahwa jangan cuma teriak-teriak curang, laporkan saja. Saya berikan kepada Bu Siti Zuhro, apakah Anda melihat memang pemilu yang kali ini sesuai dengan harapan bahwa sudah berlangsung secara adil, fair, dan bermartabat? Sehingga hasilnya memiliki legitimasi. Iya, ngomong jujur ya. Menurut saya tadi sudah disebutkan sama Kang EF gitu ya, dievaluasi secara kritis, hampir semua lini di intrusi. Di intrusi, baik itu aparatur negaranya, ASN-nya, birokrasinya, lalu juga melalui para penjabatnya, itu jelas semuanya sangat welo-welo. Welo-welo apa sih? Terang benderang. Terang benderang. Bahasa Jawa. Iya seperti cawe-cawe, cawe-cawe, welo-welo kan gitu ya. Jadi ini yang sulit untuk dikatakan bahwa tadinya kita berharap sangat luar biasa bahwa pemilu 2024 ini kita akan take off gitu ya. Kita akan naik kelas gitu. Seperti tadi sebelumnya kita ingin mengulang kembali apa yang kena Presiden Jokowi. Ya kalau memang ada itu tinggal dilaporkan, jangan cuma teriak curang, ada mekanisme untuk melaporkan. Iya, makanya kenapa kita memintakan bahwa selu itu fungsional, bahwa selu itu efektif. Dia diadakan itu tidak lain, tidak bukan untuk mengawasi dan melakukan pencegahan itu secara proaktif. Dan sejak 2016 sudah dikuatkan peran dari bawah selu. Maka kita harapkan dia itu juga turun, tidak hanya menunggu laporan, laporan tidak harus turun dia gitu. Mencegah gitu ya, mengawasi langsung. Lalu begitu ada laporan, langsung action kan gitu. Tidak endingnya, tidak ada apa-apa. Ternyata tidak ada apa-apa kan gitu terus. Nah itu yang membuat kecewa masyarakat lapor itu. Saya ke Mbak Alisa Wahidlu sebagai salah satu dari inisiator Gerakan Nurani Bangsa. Sudah datang ke banyak tokoh, mantan presiden, wakil presiden, ke Pak SBY, ke Pak JK, ke Pak Budiono. Dan menyerukan supaya pemilu ini adil, fair dan lain sebagainya. Apakah situasi ini sudah seperti apa yang diharapkan oleh para tokoh di Gerakan Nurani Bangsa? Belum, tapi sebelum itu saya mau, saya tertarik tadi dengan pembicaraan di segmen sebelumnya ya. Kita tuh sebetulnya 02-nya siapa sih dari yang tadi yang kita omongin Pak Jokowi. Karena Jokowi effect. Nah itu dia gitu. Makanya kalau kita kemudian bicara tentang pemilu ini, ternyata kontestannya itu tidak melulu yang enam orang ini, tapi ada juga faktor Pak Jokowi. Nah sekarang kalau bicara soal puas atau tidak, saya tadi sore bertemu dengan para sesepuh ini dari Gerakan Nurani Bangsa. Kami sepakat bahwa sebaiknya kita menunggu prosesnya sampai penetapan. Negara punya, sudah menyiapkan perangkatnya untuk proses ini. Ini tadi sudah ributnya, sudah seakan-akan sudah final banget gitu. Tapi kan ini masih dinamis nih gitu, walaupun tentu saja kita sudah stabil. Rasanya kalau kita lihat quick count tidak akan mengubah. Karena semua quick count atau lembaga survei yang terbukti kredibilitasnya, karena mereka akan mempertaruhkan kredibilitasnya. Ini berbeda dengan 2019. 2014, yang ada lembaga survei tiba-tiba beda sendiri. Rasanya sih hasilnya tidak akan terlalu jauh beda. Kemungkinan memang tidak akan jauh beda, tapi para sesepuh ini benar-benar tidak mau tergesa-gesa menunggu prosesnya. Prosesnya, karena justru itu yang mau diingatkan oleh para sesepuh ini. Ini nih, pemilu ini bukan tujuan akhir loh. Menang, ini tadi keributannya kayak gitu. Seakan-akan ini terminal tujuan akhir, padahal kita tuh sedang mencari pemimpin. Ini kan proses mencari pemimpin. Pemimpinnya dapat, nanti ditetapkan. Setelah itu, itu tuh baru permulaan untuk dia. Kita masih harus mengawasi dia seterusnya. Makanya tadi Jokowi efek, nanti harus kita lihat nih ke depannya bagaimana ketika Jokowi efeknya udah gak ada atau masih ada gitu. Nah itu, jadi apakah kita happy atau tidak? Secara clear para sesepuh ini, Romo Magnis, Pendeta Gomar Gultom, Pak Eri Riana, Pak Makarim Ibisono, Ibu Carlina Supelli, dan lain-lain. Ibu Sintan Uriah, Pak Kure Shihab, segala macam, itu tetap melihat dalam hal bermartabatnya, kita masih punya persoalan. Kalau kita bicara kecurangan, kecurangan itu terjadi sebelumnya pada saat pencoblosan dan setelahnya dalam hal penghitungan. Dan rekapitulasi kan gitu. Oke, tadi pada saat pencoblosan mungkin perangkatnya sudah sangat jelas, tapi pengkondisiannya. Level playing field tidak. Itu yang dilihat secara etis oleh para guru bangsa ini. Baru sih. Meskipun kalau menang jauh begini, apa masih bisa ya? Masih bisa apa? Diubah? Iya. Gak bisa? Gak bisa. Tapi catatan itu tidak boleh dilupakan. Bahwa terpilihnya itu ada catatan etika. Tadi silent majority, silent majority memilih karena apa sih? Apakah benar-benar karena pilihannya atau karena ada pengkondisian? Itu kan yang harus dicek sekarang gitu. Makanya para sesepu ini berhati-hati soal ini karena nanti sengketa segala macam kan akan menunjukkan. Rosi saya tadi malam ngecek sendiri loh. Di website-nya KPU ketika masuk ya, TPS sekian gitu. Saya masuk tuh ke, saya nyocokin C1 dengan angka rekap. Ya memang beda. Bermasalah? Bermasalah. Tapi moga-moga ini sudah diperbaiki ya. Tapi bahwa ada problem itu, iya. Kalau Anda apa pandangannya? Soal misalnya pemilu yang dianggap curang tapi pemenangnya menang jauh jackpot. Apakah ini karena ketidakterimaan yang kalah? Tidak bisa menerima yang menang dengan seprolen suara terbesar sepanjang sejarah? Dalam sejarah pemilu presiden langsung loh. Putaran, enggak, PSB-nya 60,2 persen. 60 ya, in cover. Ini ada super kontestan. Jadi bukan hanya enam orang. Super hero. Bung Roki. Apa poinnya tadi? Poin. Apa bisa, apa kita masih punya peluang untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah. Tapi top menang, menangnya menang banyak. Atau jangan-jangan. Justru itu, itu yang saya maksud tadi. Momentumnya dimanfaatkan aja, enggak usah tunggu sampai selesai. Top, orang menunggu sesuatu yang orang tahu percuma. Nah, kan itu kan. Jadi yang kita sebut sebagai event itu, sesuatu yang menggemparkan. Dia mesti diucapkan ketika di awal itu. Jadi mustinya, jangan minta kita masyarakat sipil yang protes itu. Anis sama Ganjar bikin konversi pers, mengatakan kami menolak dari awal. Kan selesai kan? Menolak apa? Ya menolak hasil pemilu kan. Konsekuensinya macam-macam. Tetapi kan dua pasangan ini dari awal memberi kesan, buat dia ethically sound itu kan. Itu bisa dipandang, tapi dari kalau saya mencoba melihat juga dari sisi yang berdueda, itu tidak bisa dipandang sebagai soal, jangan disangka orang akan melihat mereka heroik. Bukan, bukan, bukan. Bisa dianggap mereka pecundang, enggak bisa menerima kekalahan. Betul, dari awal tiga-tiganya pecundang. Karena saya meminta di nolkan threshold itu. Tiga-tiganya per 20 persen. Ini artinya dari awal dia udah curang pada rakyat, dia curang pada konstitusi. Tiga-tiganya curang pada konstitusi itu. Saya dua kali ke mahkamah konstitusi, ditolak itu. Jadi dari awal sebetulnya moral standingnya udah kropos. Kalau dia mau ucapkan kembali itu orang menganggap, lu kalau kalah lu ngomong moral, kalau lu menang lu ngomong elektoral. Tapi karena itu, saya mau terangkan itu, saya enggak peduli, saya berpolitik atas dasar value, bukan atas dasar fulus. Itu bedanya kan. Jadi tetap kita mau tuntut, Anda dua pasangan ini, datang dong ke publik. Katakan bahwa memang itu curang, maka kami menolak hasilnya. Bukan nunggu hasil akhirnya nanti. Kalau nunggu hasil akhirnya, negosiasinya udah panjang gitu kan. Itu udah ada bocor halus ke Ganjar, atau bocor gede ke Anies, lalu ada transaksi kecil-kecil. Nasdem pasti merasa, yaudahlah, udah kalah, ya mending mendekatlah, kira-kira begitu kan. Demikian juga beberapa fraksi di PDIP yang enggak mau spiridiknya dikeluarin oleh Jokowi dalam satu semester ini. Kan tetap kita mesti hitung bahwa ini nih, bangsat-bangsat ini memanfaatkan plethora masyarakat sipil untuk cari pembenaran moral. Dia yang mesti katakan di depan tuh, kami akan tolak hasil itu. Itu aja. Jadi enggak usah siksak lagi, itu intimidasi saya berikutnya. Satu hal yang menurut saya relevan. Akan menimbulkan salah menjoritilah itu dia. Satu hal yang relevan karena sedang membicarakan proses nih Mbak Alisa. Menurut temat saya, ada baiknya kita himbau semua televisi mulai sekarang, menurunkan hasil quick count itu, dan justru menaikkan hitung KPU. Baik di PLEG untuk DPR RI, di DPD, dan lain-lain, karena itu bisa diambil dari website. Betul. Ini memang hari terakhir untuk Kompas TV. Ya, bagus. Jadi kalau semua TV melakukan hal yang sama, bagus sekali. Jadi kemudian hak publik atas informasi tentang proses perhitungan, termasuk kecepatannya. Saya barusan mengecek ya, baru 44, sekian persen sekarang. Nah, padahal dengan mekanisme hitung cepat yang KPU punya, mestinya lebih cepat dari itu. Nah, menurut hemat saya, turunkan itu quick count, karena itu seolah-olah tadi Mbak Alisa proteskan, seolah-olah pemilu sudah selesai. Yang dinaikkan apa? Yang dinaikkan adalah hitung KPU, yang ditunggu semua pihak. Sehingga dengan demikian menurut saya, televisi juga ikut terlibat. Membuat proses yang lebih sehat. Memperpendek ketidakpastian dengan cara mempercepat perhitungan resmi. Dan yang kedua, meningkatkan kepercayaan dengan cara memunculkan C1 yang di website bisa dilihat. Nah, dengan begitu verifikasi terjadi. Dan yang tadi... Secara pengkondisian itu gampang lah, karena Kompas TV juga malam ini, yang quick count itu akan diturunkan, diganti dengan perhitungan suara KPU. Rosya harus telpon semua pembret, sehingga bukan cuma Kompas TV. Kan sudah cukup gampang. Enggak, buat Kompas TV. Buat Kompas TV kan sudah jelas aturan. Tapi buat saya begini, lah... Intimidasi kepada Rosya. Oh enggak, saya enggak mudah diintimidasi. Ini malah diintimidasi. Tapi saya bilang, omong bilang begini. Dia intimidator juga. Tapi saya mau bilang begini, oke lah diturunkan. Katakan semua TV menurunkan atau semua media online menurunkan hasil quick count. Dan menaikkan hasil hitung KPU. Kalau hasilnya sama? Bukan itu poinnya. Poinnya adalah KPU harus punya pertanggung jawaban publik yang ia tunaikan. Karena kejurgaan pada KPU lebih besar. Lebih besar sekarang ini. Jadi itu poinnya. Poinnya adalah supaya menuntut pertanggung jawaban dari KPU. Yang kedua poinnya adalah, ini informasi publik hasil perhitungan ini. Pemilih itu ketika mencoblos, lalu kemudian punya hak yang lain. Hasil coblosannya kemana ini? Dihitung dengan baik atau tidak gitu. Dan itu hak yang menurut saya sangat dasar. Di dalam penundaan ada kejahatan itu poinnya. Yang mana yang dilakukan seperti itu atau tidak? Terima kasih.